saya hidupin ya saya hembuskan ya kita lihat angkanya wow 400, 600 oke, ini mentok teman-teman halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini nah, hari ini saya kedatangan 2 buah paket ini dari merek turbo ya teman-teman oke, mereka ingin saya menguji produk mereka ini oke oke teman-teman yang gede ini nanti oke yang kecil ini saya uji dulu ya sub indo by broth3rmax oke teman-teman ini adalah barang pertama yang dikirim oleh turbo ya turbo itu adalah sebuah merek turbo untuk saya versus eksperimen uji jadi ini bukan hanya sekedar review begitu doang dengan kata-kata yang indah begitu tapi akan saya uji teman-teman oke oke, ini adalah sebuah air purifier air purifier itu adalah pemurni udara oke teman-teman saya jelaskan sedikit ini tentang fungsi-fungsi tombolnya disini ada tombol on off kalau dia seperti ini on dan ini speednya ya ini speed paling kencang oke nah kemudian ini perangkap nyamuk ini ada lampunya lampu biru yang bisa menarik perhatian nyamuk ya nyamuk akan mengampiri lampu ini kemudian dia tersedot dan terperangkap disana teman-teman oke kita tes ya kita coba ini saya hidupkan dulu ya ini adalah lampu biru untuk nyamuk tadi coba saya on nah itu lampu biru yang menarik perhatian nyamuk lalu tombol yang ini untuk dia geleng-geleng coba nah dia geleng-geleng teman seperti kipas angin lah kira-kira begitu nah di dalam sana kelihatan nggak ya coba nah itu itu adalah lampu ultravioletnya teman-teman lampu UV-C lampu UV tipe C oke bukan lampu nyamuk ya lampu nyamuk tadi beda dia ada di luar ini ada di dalam lampu UV-nya oke ini adalah HEPA filternya ini bisa diganti ya teman-teman jika sudah kotor nah teman-teman inilah dia lampu UV-C-nya panas selamat menikmati oke teman-teman ini sudah terhubung ya tapi sebelum kita tes mikroskop kita akan lihat dulu apakah ini sebuah lampu UVC asli ini adalah kartu untuk ngetes sinar UV biasa atau sinar UVC oke ya ini sudah nyala teman oke saya tes nah disini kita bisa melihat yang menyala itu yang UVC oke teman-teman ini adalah lampu UVC asli oke kita tes di mikroskop selamat menikmati 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 oke teman-teman sebelum saya tes alat ini apakah dia benar-benar bisa menjernihkan udara begitu saya akan mengukurnya dengan sebuah alat yang namanya ini alat pengukur kualitas udara oke ini bentuknya simpel sekali ini alat pengukur PM2,5 ya teman-teman ya PM2,5 itu adalah partikel partikel yang tak kasat mata oke ukurannya itu hanya 2,5 mikrometer begitu jadi rambut itu hanya 3% nya rambut ukurannya nah coba saya ukur coba saya hidupkan kita lihat ini di ruangan ini ruangan saya ini PM2,5 itu berapa ini padam ya padam nah teman-teman disini terlihat angkanya 26 28 begitu 29 nah semakin kecil angka ini maka semakin jernih udaranya semakin bagus udaranya untuk kita hirup ya teman-teman ya kemudian jika dia besar udaranya gede maksud saya angkanya gede dia akan semakin berbahaya untuk pernapasan oke saya langsung tes ya saya hidupkan kita lihat perubahan ukurannya nah teman-teman angkanya langsung berubah drastis jadi belasan ya kita bisa lihat disini udara yang keluar dari sini yang dihirup dari sini keluar dari sini itu menjadi sangat kecil sekali teman-teman angkanya ini ya ini tandanya alat ini bekerja dengan baik oke teman-teman kemudian saya akan tes dengan hal yang paling simple oke hal yang paling simple itu ini nah ini paling simple jadi kalau KPI nonton video ini jangan di benet ya ini kan untuk pendidikan oke ini off ya teman-teman off ya saya hidupin ya saya hembuskan ya kita lihat angkanya wow 400 600 oke ini mentok teman-teman alat ini cuma bisa mengukur sampai 600 dan merah oke merah teman-teman seperti itulah polisi udara yang ditimbulkan oleh ini teman-teman perhatikan angkanya oke dia turun teman-teman ya ya dia terus turun ini adalah udara yang di sekitar sini yang kena ini tadi masuk lewat sini keluar lewat situ dan akan di eh segarkan oleh alat ini oke dia sudah hijau dan angkanya terus turun ya teman-teman ya oke tembus 30an oke teman-teman ini adalah hasil uji polusi asap rokok di dalam ruangan oke coba saya sekarang keluar kita akan ke jalan raya juga teman oke teman-teman sekarang saya berada di pinggir jalan raya dimana disini banyak asap polusi kendaraan ya angkanya segini oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati